Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya Baik sebelum mulai pelajaran Dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai, selesai Hari ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi Yang pertama ada pengertian pembangunan ekonomi Adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB Atau produk domestik bruto pada suatu negara atau daerah Melebihi tingkat pertumbuhan penduduk Yang pertama ada pengertian menurut Michael Petorado Pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensi Yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga rasional Percepatan pertumbuhan ekonomi Pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan secara absolut Yang kedua adalah menurut Prof. Dennis Rowlett Ada tiga nilai inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik Ketiganya merupakan tujuan bersama yang dicari oleh semua individu dan masyarakat Nilai inti itu adalah rejeki atau kebutuhan dasar Harga diri atau perasaan berharga dan kemandirian Dan yang terakhir adalah kebebasan Yang terakhir ada menurut Prof. Douglas Sears Suatu pembangunan ekonomi adalah Dikaitkan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat Atau kemiskinan berkurang, tingkat penganggurannya berkurang Dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin mengecil Selanjutnya ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan Dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi Pembangunan ekonomi dapat pula diantikan sebagai usaha dalam meningkatkan pendapatan per kapita Dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real Melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan Serta penambahan kemampuan organisasi dan manajemen Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pada pembangunan ekonomi Selanjutnya ada perencanaan pembangunan ekonomi Terdapat sejumlah pendapat mengenai pengertian perencanaan pembangunan ekonomi Yang pertama ada Lionel Robbins Mendefinisikan sebagai kontrol atau penekanan bersama atas kegiatan produksi dan tukar-menukar pribadi Sedangkan menurut F.A Hayek, definisinya adalah arah aktivitas produksi oleh sebuah otoritas sentral Sementara menurut H. Dalton berpendapat secara luas maknanya adalah arah tujuan yang sengaja ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kegiatan ekonomi Selanjutnya ada syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan Yang pertama ada badan perencanaan Pembentukan suatu badan atau komisi Perencanaan yang harus diorganisir secara tepat yang dibagi dalam bagian-bagian dan subbagian yang dikoordinir oleh para pakar Seperti pakar ekonomi, statistik, teknik, serta pakar lainnya Yang kedua ada data statistik Adanya data statistik atau analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya Analisis seperti ini sangat penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumber daya potensial lainnya Yang selanjutnya ada mobilisasi sumber daya Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri Selanjutnya ada tujuan Suatu perencanaan dapat menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan Selanjutnya ada penetapan sasaran dan skala prioritas Penetapan sasaran dan prioritas perencanaan dibuat secara makro dan sektoral Sasaran secara makro dirumuskan secara tegas Serta mencakup setiap aspek perekonomian yang dapat dikuantifikasikan untuk sasaran sektoral Harus disesuaikan dengan sasaran makronya sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan Selanjutnya ada keseimbangan dalam perencanaan Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dan dalam perekonomiannya Untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaluhi pembangunan ekonomi Yang pertama ada tanah dan kekayaan alam Tanah dan kekayaan alam dalam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim dan cuaca kekayaan, hasil hutan dan kekayaan barang tambang Kekayaan alam sangat berarti terutama pada tahap awal pembangunan Secara umum negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonominya dibanding dengan negara yang kurang memiliki sumber daya alam yang berlimpah Selanjutnya ada kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja Pertambahan penduduk dan dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai Akan menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan Selanjutnya ada kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi Pada masyarakat yang kurang maju pemikirannya, modal seperti cangkul dan barang sangat berperan penting untuk kegiatan pertani Pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas Akan tetapi penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi yang maju Ada pun peningkatan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi antara lain adalah Meningkatnya efisiensi kegiatan produksi yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas Meningkatnya produksi barang atau jasa yang dihasilkan karena penemuan teknologi baru Terciptanya barang dengan kualitas dengan lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi Yang terakhir ada sistem sosial dan sikap masyarakat Sistem sosial dan sikap masyarakat memegang peranan yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi Hasil identifikasi di negara berkembang menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa acara untuk berbagai kegiatan dianggap memperlambat pembangunan ekonomi Selanjutnya ada permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang Yang pertama ada ketergantungan pada sektor pertanian Selanjutnya ada rendahnya tingkat produktivitas Selanjutnya ada ketergantungan yang besar dan kerantanan dalam hubungan internasional Pasar dan informasi yang tidak sempurna Tingginya tingkat pengangguran Rendahnya tingkat kehidupan Yang terakhir ada tingginya pertambahan penduduk Yang terakhir ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Yang pertama ada indikator moneter Antara lain pendapatan perkapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare atau net Yang selanjutnya ada indikator non-moneter Antara lain indikator sosial mencakup persentase anak-anak yang belajar di SD Dan indikator kualitas hidup mencakup indikator harapan hidup dan angka kematian bayi Yang terakhir ada indikator campuran mencakup indikator sosienas inti dan indikator pembangunan manusia atau human development index Sekian pelajaran pada hari ini Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!